Ini kan bagian dari proses-proses pengalaman hidup saya dari pesantren, dari keluarga, kemudian masuk MAPK, dan masuk YIN, yang sekarang menjadi YIN. Itu adalah proses pembentukan mengapa saya mempelajari persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, dinamika keagamaan, perumah-perumah keagamaan, serta dialektik keagamaan. Dan kemudian memasuki Muhammadiyah, itu memberikan sebuah perspektif yang lebih kuat tentang bagaimana persoalan keagamaan itu dipahami antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian menjadi pembentukan di sekitar Muhammadiyah. Itu terbentuk adalah bagaimana kita memahami sesuatu yang berbeda, bagaimana kita mengerti sesuatu yang berbeda. Terima kasih.